Apel gelar pasukan operasi mantap berat talodaya 2023-2024 digelar serentak se-Indonesia. Selasa pagi, gelar apel pasukan operasi mantap berat talodaya tersebut bertujuan untuk kesiapan pasukan pengamanan dalam rangka mengamankan pemilu 2024 yang akan segera dilaksanakan. Polri Smedang berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Smedang melaksanakan gelar apel pasukan mantap berat talodaya di halaman PPS atau kantor pusat pemerintahan Smedang selasa pagi 17 Oktober 2023. Dalam apel gelar pasukan kali ini diikuti oleh personil TNI, Polri, semua stakeholder pemerintahan. Personil gabungan tersebut diterjunkan demi menjaga keamanan pelaksanaan pemilu yang akan digelar tahun 2024 nanti. Kapolri Smedang AKBP Indra Setiawan yang bertindak sebagai instruktur upacara apel gelar pasukan mengatakan pihaknya akan terus melakukan persiapan secara berkala hingga pada waktunya semua pasukan dalam keadaan siap. AKBP Indra Setiawan pun menyebutkan selain personil Polri, pihaknya terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur Forkopimda, baik TNI dan lainnya agar bisa bekerja sama dan selaras dalam menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Smedang. Jadi pada hari ini tanggal 7 September, kita melaksanakan apel gelar pasukan operasi matam kata di mana ini dilaksanakan secara cerentak di Indonesia. Dan hari ini kita melaksanakan di Kabupaten Smedang di mana untuk kegiatan ini merupakan pengecekan kesiapan baik itu personil maupun sarana-perasarana untuk kesiapan pengamanan kegiatan pemilu 2024 yang di mana sudah mulai tahap panjang dari tahun 2023 ini. Dan adapun untuk personil pengamanan dalam pemilu 2024 ini, khususnya di wilayah Kabupaten Smedang, kita untuk pornya sendiri sekitar 631 personil yang kita libatkan, sebetulnya dibantu nanti dari TNI, dari Kodim, dari Batalion, kemudian dari pihak Kabupaten Smedang dan juga dari intansi terkaitannya serta potensi masyarakat yang ada. Total data yang kita terindahkan nilai pun dari beberapa intansi terkait tersebut, sekitar 1.831 personil nanti yang akan terlibat ya di dalam mengamankan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan aman dan juga pancar. Jurasi titik-titik rawan boleh? Tadi mungkin dalam waktu disebutkan bahwa ada beberapa kategori berdasarkan titik rawan yang pemilu, Alhamdulillah kalau Smedang sendiri memang sampai saat ini ya dikategorikan dalam daerah yang kurang rawan. Dan kita sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Smedang yang dimaksud dengan agar rawan juga itu tentunya yang kemungkinan di sana ada potensi bahaya longsor. Nah dan ini pun untuk TPS ini dengan KPU masih dalam perencanaan untuk plottingnya persisnya lokasinya ada di mana. Namun itu yang nanti kita waspadai. Namun secara umum untuk situasi Kabupaten Smedang sendiri Alhamdulillah kita dalam kontrol keaman yang kurang rawan. Sementara itu penjabat Bupati Smedang Herman Suyatman menambahkan kesiapan TNI Polri dalam menjaga keamanan wilayah perlu didukung oleh semua stakeholder keamanan pemerintahan. Dikatakan Herman Suyatman selain TNI, Polri, BPBD, Tagana, Dinas Perhubungan, Organisasi Kemasyarakatan pun menyatakan siap menjaga dan mensukseskan pemilu di Kabupaten Smedang. Pelancaran proses pengemanan pemilu 2024. Nah dari saat PPP terkait dengan ketertiban umum kita sudah cek ya bahkan saya sendiri melakukan apel khusus hari kemarin siap demikian juga pemadam kebakaran apabila didudukan siap 1.4 jam demikian juga untuk BPBD apabila ada bencana kami juga siap untuk pemadam itu rumah sakit, umum daerah, kemudian semua puskesmas, 35 puskesmas siap apabila ada hal-hal yang memang perlu penanganan di bidang kesehatan demikian juga dengan cash bank ya terkait politik keamanan dalam negeri juga siap membaikkan. Jadi semua jajaran Pemda 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 sehingga penyelengkang ASN saya kira itu sudah jelas, sudah tegas, harus kita jaga dan insya Allah saya, Bu Syedda, dan jajaran akan mengawal dan memastikan ASN Kabupaten Sumedang metral dan menjamin pemilu 2024 jujur dan adil langsung umum bebas rakyat. Herman mengklaim untuk wilayah Sumedang saat ini dinyatakan aman dan kondusif dan diharapkan setelah pemilu pun kondisi tetap aman dan kondusif akan terus terjaga. Diki Guntara, Bandung TV